Intro Dari sekian banyak jajanan penyelamat ketika lapor melanda, Cuan Ki tentu menjadi salah satu yang populer. Disingkat dari kalimat cari uang jalan kaki, kudapan berkuah sejenis bakso ini memang sangat praktis sekaligus lezat. Bakso aci, tahu, mie, serta dilengkapi dengan kuah pedas segar, cukup untuk menggajal perut tanpa khawatir kekenyangan. Biasanya para penjualnya kompak berjalan kaki dengan kedua wadah yang dipikul dengan sebatang kayu. Tetapi tak banyak yang tahu, sebagian besar para pedagang Cuan Ki masih memakai kompor minyak sebagai alat pemanas masakannya. Hal yang wajar memang, pasalnya bobot kompor minyak yang jauh lebih enteng daripada gas LPG, membuatnya masih menjadi idola sebagian orang. Yang menjadi pertanyaan, dari mana para penjual membeli kompor minyak tersebut? Ya, sejak kebijakan konversi minyak ke gas oleh pemerintah di tahun 2008, keberadaan kompor dan minyak tanah memang seolah menguap dari peredaran. Tapi faktanya, di balik glamor dan megahnya ibu kota, masih ada mereka yang bertahan untuk menjadi pengrajin kompor minyak. Di kawasan Cawang, Jakarta Timur inilah salah satu yang masih eksis sampai sekarang. Pernah terkenal sebagai pusat kompor Cawang, kini kejayaan itu nyaris hilang di telan masa. Satu-satunya yang masih bertahan adalah Pak Rony. Berjualan sejak 20 tahun lebih, menjual sekaligus pengrajin kompor ini ingat betul, suasana sentra produksi ketika dia mulai membuka usaha. Pengrajin dulu, hampir semua dulu di sini toko atau bengkel itu pengrajin kompor. Boleh dibilang hampir 100 persen lah usahanya bikin kompor. Pada sekitar tahun 90-an, daerah Cawang terkenal dengan sebutan Cawang Kompor, lantaran banyaknya pengrajin dan penjual kompor minyak tanah. Melanjutkan usaha orang tuanya, Rony mengaku tetap menjadi pengrajin kompor karena tak punya lagi skill lain untuk menghidupi keluarganya. Bahkan ketika banyak dari rekan kerjanya yang gulung tikar atau berpindah profesi, Rony masih setia menekuni pekerjaan ini. Dalam sehari, Rony masih mampu membuat 4 kompor minyak tanah ukuran kecil. Dulu, dulu pertama saya produksi kompor itu dari bahannya dari drum. Dari tong lah, tong minyak, tong air, tong oli. Pokoknya hampir semua pakai itu. Kemudian kan sekarang ini agak susah. Nah ini kita pakai plat, tapi jenisnya hampir sama. Ketebalannya pun hampir sama. Di rumah dia bedanya plat, agak lunak gitu. Ketimbang dari drum. Kalau drum kan berkaku, dia keras. Bahannya lebih kokoh. Sementara untuk proses pembuatannya, memang masih menggunakan teknik tradisional. Semua kerangka kompor yang terbuat dari plat, dipahat dan diukir secara manual, menggunakan palu serta alat pembunti. Perbedaan ukuran kompor minyak tanah terletak pada besaran kompor minyak tanah dan jumlah sumbu yang ada di dalam kompor tersebut. Kompor yang berukuran kecil hanya menggunakan 8 sumbu. Kompor sedang 12 sumbu, sedangkan untuk kompor yang berukuran besar menggunakan 16 sumbu. Nah, ini nih, kompor minyak tanahnya sudah jadi. Walaupun produknya tak semasal dulu, tetapi masih ada yang menggunakan kok. Terlebih untuk para pedagang cuanki, ibu-ibu yang masak ketupat, semur, pokoknya yang proses masaknya lama, itu masih menggunakan kompor minyak tanah. Karena dengan menggunakan kompor minyak tanah, itu jauh lebih irit ketimbang kompor gas. Untuk harganya sendiri, Rony membandrol harga Rp85.000 sampai Rp300.000 tergantung ukuran besarnya kompor minyak tanah. Rony menyebut, dia seringkali hanya bisa menjual 10 kompor saja setiap bulannya. Tetapi jika sedang musim Ramadan dan Lebaran, penjualannya bisa meningkat 4 kali lipat. Kalau rame itu ya, itu satu bulan selama Ramadan itu sampai sekitar 50 kompor. Kadang 40, tapi kalau di atas itu kadang belum pernah. Kompor minyak yang lebih enteng juga masih menjadi andalan bagi para pedagang makanan yang memakai pikulan. Selain itu, terkadang orang juga mengandalkan kompor ketika gas LPG sedang langka yang menyebabkan harganya melambung tinggi. Minimnya resiko ledakan dari kompor minyak membuat masih ada orang yang memakai kompor minyak tanah. Terlepas dari relevansi minyak tanah sekaligus kompor, Cawang memang salah satu daerah yang menjadi magnet bagi para pencari rezeki ibu kota. Kelurahan yang berada di wilayah administrasi Kramat Jati ini ibarat menjadi pintu masuk ke daerah khusus ibu kota. Menjadi penghubung beberapa ruas jalan utama, Cawang juga menjadi pintu masuk warga yang berdomisili di pinggiran Jakarta, yakni Bekasi dan Bogor. Hal ini karena keberadaan akses masuk ke kawasan ibu kota melalui jalan Tau Cikampek dan Jangorawi. Cawang, Cawang itu setahu saya kan dia terletaknya di tengah-tengah ya. Antara deket Tebet, juga deket Bekasi. Nah, biasanya aku tuh kalau ke Cawang paling cuma transit, kalau enggak cuma kalau buat ke Depok aku ke Cawang dulu sih, paling kayak gitu. Tempatnya macet, terus rame banget, padat merayak deh pokoknya kalau ngeliat situ. Yang aku tahu ya, di pinggir jalan, itu tuh aku suka lihat ada yang jual panci sama kompor minyak tanah. Beberapa sumber mengatakan, konon nama Cawang diambil dari nama seorang letnan asal Melayu yang kerap disebut Enci Awang. Enci Awang sendiri adalah letnan yang mengabdi kepada VOC Belanda. Enci Awang yang ditugaskan untuk menjaga dan mengontrol daerah tersebut, memang terkenal tegas dan tersohor akan pribadinya, sehingga masyarakat saat itu kerap menyebut daerah tersebut sebagai daerah Enci Awang dan lambat laun dikenal sebagai daerah Jawang sampai saat ini. Salah satunya adalah Cia Awang itu yang banyak disebutkan oleh sumber-sumber sejarah. Tetapi Cia Awang ini kemudian dipertanyakan karena apakah beliau ini orang Betawi ataupun orang dari Patani. Soalnya kan beberapa sumber menyebutkan wilayah Patani juga wilayah Melayu kan, wilayah Melayu ataupun wilayah disebut sebagai orang-orang Melayu. Makanya ada istilah orang-orang kampung Melayu kan. Terlepas dari sejarah penamaannya, Cawang sendiri memang sangatlah penting dalam proses perkembangan ibu kota. Bahkan sejak era VOC, Cawang menjadi daerah perluasan pertama oleh Belanda ketika mengembangkan Batavia yang dulunya hanya terpusat di kota tua Jakarta saat ini. Saat itu, Cawang masih menjadi kepemilikan tuan tanah Belanda dengan lahan yang didominasi hutan dan pepohonan. Layaknya transformasi kompor minyak ke kompor gas, Cawang juga telah berevolusi menjadi sebuah sentra industri yang modern. Kawasan yang dihuni 39.000 jiwa ini menjadi titik simpul dari perjalanan rel terpadu dari empat penjuru, Bekasi, Depok, Bogor, serta Cibugur. Lantas, sampai kapan kompor minyak ini bisa bertahan? Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Terima kasih telah menonton!